Belasan kepala desa dan ratusan perangkat desa di Kabupaten Situbondo menggelar aksi berolak dan berevisi peraturan Presiden Dabor 104 tahun 2021 tentang kerincian anggaran pendapatan dan belajar APBN 2022. Para kades dan perangkat desa ini berdelai, perpres mengkepiri kedaulatan desa. Dengan long march dari alun-alun kota, belasan kepala desa dan ratusan perangkat desa di 17 kejamatan yang tergabung dalam DPC Abdesi menggelar aksi damai di kantor pemkap Kabupaten Situbondo. Dalam aksinya, para kades dan perangkat desa ini menuntut revisi ulang dan menolak perpres nomor 104 tahun 2021 tentang anggaran dana desa. Mereka menilai pasal 5 ayat 4 dianggap mengkepiri kedaulatan desa. Anggaran dana desa dari 100 persen, sebanyak 40 persen diperuntukkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD tahun 2022. Sedangkan 20 persen dana desa digunakan untuk ketahanan pangan hewani dan 8 persen dibuat penanganan pandemi COVID-19. Sehingga setiap desa hanya bisa menyerap anggaran dana desa sebesar 32 persen saja. Juharto, Ketua Abdesi Situbondo mengatakan 68 persen anggaran dana desa sudah ditentukan pengalokasiannya. Seluruh pihak desa telah menggelar musyawara dusun, musrembang, dan penetapan RPJMD tahun 2022. Tidak proporsional ya Pak? Kalau maksimal 40 persen, maksimal 20 persen, maksimal 8 persen. Tentukan keda seberapa persen Pak? Ya, kami kalau tetap bagaimana itu maksimal. Itu minimal maksimal. Maksimal 40 persen. Sekretaris daerah pemekap Situbondo, Saifulah mengaku tidak bisa mengintervensi yang sudah tertuang dalam perpres tersebut. Ia menilai pasal 5 ayat 4 sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat yang dianggap pro-rakyat. Jadi ada 8 poin yang disampaikan bahwa pemerintah itu yang menjadi poin yang sangat penting ya, bahwa ini pembagian 40 persen itu dari dana desa yang dilinturkan karena kondisi negara dalam keadaan keuangan yang dianggap. Sehingga penanganan terhadap masyarakat yang tidak mampu di desa dan ada di daerah-daerah itu bisa dibantu lewat anggaran penerima. Inilah bentuk perhatian, kepedulian, kecintaan pemerintah pusat kepada masyarakat dan masyarakat pusat. Usai ditemui sekda, para gadis dan perangkat desa ini meninggalkan pemekap dan melanjutkan aksinya di kantor DPRD Kabupaten Situbondo. Andi Nurkolis, CTV